Sidang lanjutan kasus pembunuhan Harian Tira alias Rian di pengadilan negeri Garut berakhir ricu. Keluarga korban tidak terima dengan pembelaan kuasa hukum terdakwa yang menyatakan kematian korban karena kelalaian terdakwa AW. Senin siang sidang lanjutan kasus kematian Harian Tira alias Rian, mantan sekretaris direktur PTXL Aksiata di pengadilan negeri Garut berakhir ricu. Keluarga korban tidak terima dengan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa AW yang menyatakan jika kematian Rian bukanlah karena pembunuhan, melainkan karena kelalaian terdakwa. Keluarga korban yang emosi memaki-maki tim penasihat hukum dan berusaha mengejar tim pengacara terdakwa. Pihak keluarga menuntut terdakwa di hukum seberat-beratnya. Sidang pembacaan putusan hakim akan digelar Senin 18 April mendatang. Ya dihukum mati malah, kalau nyawa harus bayar nyawa sebenarnya. Cuma kalau emang bu hakimnya memutuskannya seumur hidup, ya nggak apa-apa. Kita terima seumur hidup. Jaksa penuntut umum menuntut AW dengan hukuman seumur hidup karena diduga telah melakukan pembunuhan berencana. Kita tetap menangkapinya, tetap ada tuntutan semua. Kasus kematian Rian terbongkar oleh Polda Metro Jaya pertengahan tahun 2015 lalu. Polisi kemudian menangkap AW yang diduga membunuh Rian di Hotel Cebaganti Garut pada bulan Oktober 2014. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.